Intro Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah menindak tegas pelaku pengedar gula rafinasi di pasaran karena hal tersebut merugikan petani tebu dalam negeri. Ditemui di ruang rapat kerja Komisi 4 DPR RI, anggota Komisi 4 DPR Mindo Sianipar mengatakan keberadaan gula saat ini dibagi menjadi dua, yaitu gula kristal putih yang dipergunakan untuk konsumsi masyarakat sehari-hari dan gula rafinasi yang hanya dikonsumsi untuk industri makanan minuman. Oleh karena itu masyarakat harus paham tentang kegunaannya. Mindo menambahkan pemerintah pusat harus bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pengawasan dan penindakan terhadap pengedar gula rafinasi yang merugikan petani tebu. Kalau nanti ada gula kristal putih jauh diproduksi dalam negeri dengan kebutuhan nasional, maka itu menjadi wilayah kerja tanggung jawab Menteri Pertanian meningkatkan produksi nasional. Tapi kalau beredar seperti ini, sudah jelas-jelas ada gula rafinasi yang seharusnya tidak di situ, itu wilayahnya Menteri Perdagangan. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 4 DPR, Hairudin. Menurutnya kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani akan membangkitkan semangat dan membuka kesempatan petani untuk hidup lebih sejahtera. Kita tidak punya ruang di mana gula kita yang asli itu menjadi besar. Padahal kita punya potensi, tempat gula, tempat yang memang dari dulu kita bisa ekspor malah. Nah sekarang harusnya kita bisa ekspor, tapi hati tugas kita, pemerintah dan DPR terutama, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa bertani gula itu mensejahterakan. Ajib dan Ridwan, RTV Parlemen melaporkan.